Taktik gerilya Brigade Al-Qasam kembali mengecoh pasukan pertahanan Israel, di mana sejumlah ranjau dipasang Brigade Al-Qasam meledak berkali-kali hingga menimbulkan korban jiwa dari tentara Israel. Selain itu, sejumlah kendaraan tempur infanteri di utara kem pengungsi Burij di Gaza Tengah juga rontok akibat ledakan ranjau tersebut. Dilansir dari tribunews.com, hal itu diungkapkan oleh Brigade Al-Qasam pada Jumat 29 Desember 2023. Milisi pembebasan Palestina di Gaza itu menyatakan bahwa pasukannya membuat ladang ranjau yang terdiri dari lima bom rakitan. Jebakan itu pun diklaim tepat sasaran dan berhasil meledakan kendaraan tempur unit infanteri dan kendaraan militer Israel lainnya. Selain itu, ledakan tersebut juga berhasil menimbulkan korban jiwa pada tentara IDF. Di sisi lain, sebuah unit khusus Israel yang bersembunyi di sebuah bangunan perumahan di utara kem pengungsi Burij juga diserang dengan roket TBG dari Hamas. Unit khusus Israel itu akhirnya terlibat dalam pertempuran perkotaan dengan senapan serbu. Akibat perang gerilia tersebut, Israel disebut-sebut mengalami kerugian cukup besar. Taktik gerilia Brigade Al-Qasam kembali mengecoh pasukan pertahanan Israel di mana sejumlah ranjau dipasang Brigade Al-Qasam meledak berkali-kali hingga menimbulkan korban jiwa dari tentara Israel. Selain itu, sejumlah kendaraan tempur infanteri di utara kem pengungsi Burij di Gaza Tengah juga rontok akibat ledakan ranjau tersebut. Dilansir dari tribunews.com, hal itu diungkapkan oleh Brigade Al-Qasam pada Jumat 29 Desember 2023. Milisi pembebasan Palestina di Gaza itu menyatakan bahwa pasukannya membuat ladang ranjau yang terdiri dari lima bom rakitan. Jebakan itu pun diklaim tepat sasaran dan berhasil meledakan kendaraan tempur unit infanteri dan kendaraan militer Israel lainnya. Selain itu, ledakan tersebut juga berhasil menimbulkan korban jiwa pada tentara IDF. Di sisi lain, sebuah unit khusus Israel yang bersembunyi di sebuah bangunan perumahan di utara kem pengungsi Burij juga diserang dengan roket TBG dari Hamas. Unit khusus Israel itu akhirnya terlibat dalam pertempuran perkotaan dengan senapan serbung. Akibat perang gelia tersebut, Israel disebut-sebut mengalami kerugian cukup besar. Terima kasih telah menonton!